Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah dihadal lihadal makunna linahtadia laulaan hadal Allah Kita bersyukur ke diri Allah SWT ketemu lagi Perkuliah setelah lebaran ya Gimana kabar lebarannya Pada kemana aja lebaran nih Di kampung saja atau pergi keluar kota Di rumah saja Pak Banyak yang kena macet ya Lebaran keluar kota kena macet Ya kita bersyukur setelah lebaran kita bisa ketemu lagi Dan saya mau mengingatkan Ada beberapa yang belum mengerjakan UTS ya Ini tolong dicatat ketua kelas nanti Ada Saya ingin klarifikasi sebetulnya ya Ada Risa Nurul Fatriah dan lain-lain Terus Sabrina Gaisani ini banyak yang beberapa yang belum mengumpulkan tugas UTS Ya saya tulis aja di grup aja ya Mungkin ya Ini perlu untuk diketahui bersama karena Karena ini penting karena Anda kan harus mengumpulkan tugas UTS Jadi tolong perhatikan Akan segera mengumpulkan UTS ya Kebaca Semuanya di grup ya Yang belum mengumpulkan Ya tolong yang belum mengumpulkan Dicek kembali apakah sudah email atau belum Karena Barangkali saya Barangkali saya apa Lewat atau emailnya salah atau masuk spam Supaya saling mengingatkan Nah ini kayak sulis berkah ya Bapak 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 Gimana Saya mau bilang Yang Tria Amanda Sebelumnya saya udah ngumpulin Dari sebelum-sebelumnya Tapi waktu itu Kan biasanya saya pakai email Yang waktu kirim ke Bapak itu Ngerasa ada yang beda Tapi saya ikut Kirim email itu pakai email yang Bapak kasih Waktu UTS Mungkin salah email Emailnya apa email ya Bentar Bapak Saya lihat dulu Kirim aja lagi ya emailnya yang baru ya Nanti di cek lagi atau kalau sudah Tinggal dikirim lagi ya Kirim ulang aja Ya ini gak apa-apa saling menyatakan aja Baik Pak terima kasih Sebelumnya meminta maaf Pak www.bandung.ac.id Nanti Pak saya juga udah Pak Ke email Bapak yang keduanya Dua-duanya Ke email Bapak dua-duanya Tolong di cek lagi Atau kalau udah email coba di Apa Di replay gitu ya Barangkali saya kelewat Atau apa Supaya masuk lagi di Apa Di paling atas gitu kan Karena kalau udah Tumpuk ke bawah Sebenarnya banyak Nah ini kadang-kadang yang Agak lama nyarinya ya Tolong semacam di replay kembali Atau di forward kembali Supaya muncul di jajaran atas Nanti di email ya Ya saya Curiga juga Jangan-jangan ini saya kelewat Atau apa Atau Masuk spam atau gimana Sehingga belum muncul Oleh karena itu Saya klaritasi hari ini Oke ya clear ya Yang nama-namanya tadi Saya tulis di cat Tolong di Cek kembali Kalau mau sudah tinggal Send ulang aja Atau forward lagi Ke email D.A.D.UK At Umbandung Dotasi Dot ID Oke baik Berikutnya Yang mau Presentasi Kelompok 4 Siapa ini Yang harus Yang harus Dijadikan Ko-autor Ko-host Saya pak Siapa namanya Nabilah pak Nabilah Nabilah Triani Silahkan untuk Memulai Share screen Oke Nambah Kelompok dulu Dimunculkan Kelompok 4 Boleh dimulai pak Ya Silahkan Mulai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dadu yang telah memberikan kami waktu untuk memprestasikan materi ini Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang direct marketing dan digital marketing Sebelumnya untuk sesuai pepatah ya tak kenal makata sayang atau tak kenal makata aruf Maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya Yang pertama ada saya sendiri Nabilah Triani Akbar Disini saya sebagai moderator Di presentasi Dan selanjutnya ada Lingga Saputra Ada Ritsa Fajriyah Ada Setia Budi Ganda Yuda Ada Sabrina Gaisani Dan yang terakhir ada Tria Amanda Di sini kami akan memaparkan materi tentang direct marketing dan digital marketing Sebelumnya mungkin saya akan mengulas sedikit ya Sedikit saja karena Untuk lebih mendetailnya akan dijelaskan oleh anggota-anggota saya Kelompok saya Pertama ada direct marketing Direct marketing itu Mungkin ada sebagian yang tahu Atau direct marketing bisa disebutkan juga sebagai teknis pemasaran Yang melalui langsung kepada pelanggannya Tanpa melalui perantara atau pihak ketiga Dan digital marketing Sebuah teknis pemasaran Untuk sebuah produk Atau produk Yang melalui media digital Atau bisa dibilang kita kenal sebagai internet ya Langsung saja kepada pembahasan Yang pertama Ada pengertian dari direct marketing Yang akan dijelaskan oleh kelompok saya Yaitu Oleh Lingga Silahkan Lingga Baik, terima kasih Nabilah Perkenalkan nama saya Lingga Saputra Dengan NIM 231-3148 Saya akan menerangkan tentang direct marketing Dilansir dari Investopedia Direct marketing adalah teknik pemasaran Dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan Baik pelanggan baru maupun potensial Tanpa melalui perantara pihak ketiga Seperti media ataupun iklan Komunikasi secara langsung di sini Memiliki arti sebagai memperkenalkan Ataupun menjual produk atau layanan Seperti yang kita tahu Di era sekarang sudah banyak marketer Yang memanfaatkan iklan Untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan Akan tetapi Menurut Investopedia Berpendapat bahwa strategi pemasaran Yang sifatnya langsung Mengarah pada pelanggan Dinilai lebih efektif Daripada periwaklakanan konvensional Bagaimana tidak Dengan melakukan teknik pemasaran secara langsung Otomatis Kamu dapat menyampaikan pesan Yang terasa lebih personal Kepada pelanggan Hal tersebut Jelas akan membuat pelanggan Lebih mencintai produkmu Jika teknik ini dilakukan dengan baik Jumlah penjualan pun Bisa meningkat dengan drastis Sebab Kamu menghubungi pelanggan Dan mengajaknya secara langsung Entah itu melalui email Media sosial SMS Ataupun bahkan telpon Kemudian Selanjutnya Kemudian Ada manfaat dari direct marketing Yang pertama Menghemat anggaran pemasaran Dengan menerapkan direct marketing Salah satu manfaat terbesar Adalah kamu dapat menghemat anggaran Untuk pemasaran Pasalnya Kamu tidak perlu bergantung Dengan periklanan Entah itu iklan online Ataupun offline Kamu lebih fokus Untuk mendapatkan segmentasi pasar Yang dapat Eh yang tepat Dengan tujuan menawarkan Atau mengajak pelanggan Secara langsung Tanpa perantara pihak ketiga Yang kedua Ada menjangkau pelanggan Lebih banyak Dilansir dari Digital Marketing Community Direct marketing Berpotensial Menjangkau pelanggan Yang lebih banyak Terkadang Pelanggan tidak Menemukan produk Atau layananmu Secara online Nah Melalui direct marketing Kamu berkesempatan Untuk menjelaskan langsung Secara detail Mengenai produk Dan layananmu Kepada mereka Bahkan Ada kemungkinan Pelanggan yang telah Kamu jangkau Akan memberi tahu Produkmu Kepada orang terdekatnya Jika kamu berhasil Membuat mereka tertarik Dengan produkmu Otomatis Ini akan Menciptakan Customer advocacy Dan Membuat bisnismu Bisa berkembang Lebih cepat Yang ketiga Ada menumbuhkan Loyalitas pelanggan Seperti yang sudah Dijelaskan di atas Direct marketing Adalah teknik marketing Dengan melakukan Kontakt langsung Dengan pelanggan Tanpa perantara Entah itu melalui Tail maker Tail marketing Map Ataupun email Teknik ini Otomatis membuat hubungan Dengan pelanggan Terasa lebih personal Dengan demikian Pelanggan merasa Sangat dihargai Sebagai konsumen Hal tersebut Dapat meningkatkan Loyalitas mereka Terhadap brandmu Bahkan Ada kemungkinan Mereka juga Melakukan Prepaid order Atau transaksi ulang Setelah Setelah sebelumnya Pernah membeli Produk Atau layananmu Terima kasih Oke terima kasih Lingga Selanjutnya ada Jenis-jenis Direct marketing Yang akan dijelaskan Oleh Manda Silahkan Manda Terima kasih Nabila Disini saya akan Menjelaskan Tentang jenis-jenis Direct marketing Yang pertama Ada telemarketing Telemarketing Adalah salah satu Jenis Direct marketing Yang memanfaatkan Telepon Untuk menghubungi pelanggan Baik pelanggan baru Atau potensial Secara langsung Untuk menghubungi pelanggan Melansir Melansir bisnis Queensland Telemarketing Berpotensi Untuk mendatangkan Pelanggan baru Dalam volume yang besar Serta cara yang tepat Untuk menindaklanjuti Kampanye pemasaran langsung Yang kedua Ada email marketing Pernah mendengar Tentang email marketing Jenis Direct marketing ini Yang salah satu ini Sangat cocok digunakan Untuk menjalin hubungan Secara personal Dengan pelanggan Kita dapat membuat Newsletter Yang berisi promo Pemberitahuan baru Mengenai produk Atau hal lainnya Kepada pelanggan Melalui email Jika perlu Kita ucapkan Selamat ulang tahun Bagi pelanggan Yang setia lewat email Supaya mereka Merasa dihargai Yang ketiga Ada social media marketing Memanfaatkan media sosial Untuk melakukan Direct marketing Adalah salah satu Cara yang cerdas Untuk menjalin hubungan Dengan pelanggan Kita dapat Membagikan konten Apapun di media sosial Kemudian pelanggan Dapat membagikannya Dengan mudah Ke media sosial mereka Selain itu Pelanggan juga dapat Memberikan komentar Mengenai konten Yang kita bagikan Yang keempat Ada internet marketing Digital marketing Ini adalah Jenis direct marketing Yang memanfaatkan Web Untuk meningkatkan Penjualan Dalam internet marketing Biasanya orang-orang Akan mempromosikan Produk atau layanannya Melalui internet Dengan meraih Trafik Sebanyak-banyaknya Salah satu praktik Yang sudah familiar Adalah jenis Search Egen Optimization Melalui CEO Kamu dapat Menjangkau Organic traffic Lewat Google Lalu mereka dapat Mengetahui Produk kita Secara langsung Yang kelima Ada konten marketing Jenis direct marketing Berikutnya Dan dapat Dimanfaatkan Oleh perusahaan Dan marketing Adalah Konten marketing Strategi Satu ini Tengah menjadi Trend besar Dalam dunia Pemasaran Selama satu dekade Terakhir Konten marketing Dapat memberikan Nilai kepada Audiens Melalui konten Yang sifatnya Mendidik Memotivasi Menghibur Dan Menginspirasi Tak hanya itu Biaya untuk Meluncurkannya pun Dinilai Tidak mahal Sehingga Cocok bagi Perusahaan kecil Maupun yang sudah Besar Bahkan Strategi Pemasaran konten Ini juga Dinilai Sangat efektif Guna tingkatan Dari audiens Dan prospek Potensian Perusahaan Yang Keenam Ada display ads Di era modern Ini Display ads Adalah Salah satu jenis Direct marketing Yang kerap digunakan Oleh perusahaan Bagi kita yang Belum tahu Metode ini Dapat menarik Audiens Para situs web Platform media sosial Atau media digital Lainnya Untuk segera Mengambil tindakan Kita sering hadir Dalam bentuk iklan Berbasis Text Gambar Atau video Yang dapat mendorong Pengguna Untuk mengeklik Ke halaman tersebut Sebagian Besar kampanye Display ads Dikenakan biaya Cost per click Artinya Setiap kali Pengguna Mengklik iklan Perusahaan Akan dikenai Biaya Diberdasarkan Keseluruhan Strategi Penawaran mereka Bila boleh lanjut Ke tujuh Ke tujuh Ada direct selling Strategi ini Melibatkan Para Representatif Yang menjual Produk Dan layanan Secara langsung Kepada pelanggan Sebagai contoh Perusahaan Akan menugaskan Karyawan Untuk pergi Dari rumah Ke rumah Dan mengiklankan Layanan Langganan Serta produk-produk Lainnya Kepada pelanggan Betuk Pemasaran Langsung Ini Memungkinkan Perusahaan Untuk membangun Hubungan Yang lebih Personal Dan menghibur Tujuannya Selan 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 lapan dan efektif, pasalnya ia merupakan metode hemat biaya yang bisa menjangkau banyak konsumen pada lingkungan ramai seperti mall atau stadion. Kiosk marketing sendiri melibatkan penjualan produk dan layanan melalui kiosk dan mesin paling sering mesin penjual otomatis. Yang terakhir ada SMS blasting. SMS blasting ini adalah praktik mengirimkan satu pesan teks keribuan pelanggan atau prospek secara bersamaan dengan satu klik. Strategi ini memudahkan perusahaan untuk lebih terhubung dengan pelanggan mereka meskipun terkesan kuno, strategi SMS blasting sejatinya masih cukup efektif hingga saat ini. Penelitian Dexatel sendiri membuktikan bahwa SMS blasting memiliki open rate hingga 98%, selain itu 75% audiens mengungkapkan bahwa mereka senang menerima tawaran pemasaran melalui SMS. Boleh dilanjut. Di sini ada kelebihan dan kekurangan direct marketing. Kelebihannya setelah membaca definisi dan jenis-jenisnya, jelas bahwa direct marketing adalah salah satu strategi pemasaran yang cukup kuat. Sebab di era modern ini, dia digadang-gadang sebagai cara yang efektif untuk membagikan informasi tentang produk atau layanan kepada para prospek. Selain itu, strategi pemasaran ini memiliki sejumlah manfaat lainnya yang dapat menguntungkan para marketer. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada ampu untuk keperluan target audiens. Kedua, fleksibel dan dapat diluncurkan pada seluruh saluran pemasaran bisnis. Ketiga, hemat biaya dan tak sulit untuk dilakukan. Keempat, tingkat kesuksesannya dapat diukur dengan jelas. Kelima, audiens dapat menyerap informasi terkait produk atau layanan dengan lebih baik. Kekurangan dari direct marketing, meskipun dinilai efektif, metode pemasaran langsung ternyata juga memiliki sejumlah kekurangan. Maka dari itu, yang ingin menggunakan wajib mengevaluasi terlebih dahulu kebutuhan dan sumber daya perusahaan mereka. Kekurangannya dari direct marketing itu bersifat intrusif sehingga dapat terasa mengganggu bagi audiens penggunaan media seperti brosur atau leaflet. Bisa membahayakan lingkungan. Angka tangkapan audiens yang cenderung kecil, tingkat kompetensi yang cukup tinggi dan kurang mampu untuk keperluan. Terima kasih. Saya kembali lagi kepada Nabila. Terima kasih, Amanda. Selanjutnya ada digital marketing. Akan dijelaskan oleh Ritsa. Silakan, Ritsa. Ada Ritsa di sini. Ritsa? Mana Ritsa? Ritsa. Yang lainnya mungkin yang lainnya dulu. Nabila, izin ya Bapak. Waktu itu juga Ritsa itu nggak tahu kemana... Oke, mungkin Ritsanya nggak ada di sini. Mungkin akan saya bacakan saja ya di sini oleh saya. Digital marketing, pengertian dari digital marketing sendiri yaitu kegiatan pemasaran atau promosi untuk sebuah produk yang menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing sendiri yaitu untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat itu sangat luas. Sehingga tidak heran apabila kegiatan pemasaran secara digital ini dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya perusahaan saling berkompetensi untuk membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasaran di dunia maya. Contohnya, teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing adalah CEO, search origin optimization, periklanan online seperti FB ads dan Google ads, promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, mobile marketing, dan lainnya. Lalu pengertian digital marketing menurut para ahli. Tentunya para ahli dalam digital marketing memiliki definisi masing-masing seperti yang menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan pada tahun 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh, yaitu blog, website, email, adwords, dan berbagai macam lainnya, jaringan pada media lainnya. Terus yang kedua ada Kleindel dan Burow pada 2005. Mereka berpendapat bahwa pengertian digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan. Lalu menurut Hedrick dan Struggles, pada tahun 2009, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembor-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Lalu ada kelebihan digital marketing. Yang pertama, yaitu kecepatan penyebarannya. Dan yang kedua, ada kemudahan dalam mengevaluasi. Ketiga, ada jangkauannya yang cukup sangat luas, bisa dibilang lebih luas. Juga yang keempat, murah dan efektif. Dan yang kelima, yaitu membangun nama brand secara cepat dan secara luas juga jangkauannya kepada masyarakat. Lalu ada jenis-jenis digital marketing yang akan dijelaskan oleh Sabrina. Silakan Sabrina. Terima kasih Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis digital marketing. Yang pertama, website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. C-I-M, upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. C-I-M terbagi atas C-I-O dan C-I dan S-E-M. C-I-O dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan S-E-M berbayar tetapi lebih cepat. Yang ketiga, sosial media marketing. Edaran platform di media sosial seperti Facebook, Twitter dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Yang keempat, online advertising. Media promosi melalui internet dengan berbayar. Ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Yang kelima, email marketing. Anda dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Yang keenam, video marketing. Dengan cara ini, Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk dan cara menggunakannya serta menampilkan testimonial pelanggan. Selanjutnya, Selanjutnya, manfaat digital marketing bagi perusahaan. Yang pertama, menghapus batasan wilayah dan waktu saat memasarkan produk. Yang kedua, sistem penjualan produk lebih cepat dan tertarget. Yang ketiga, lebih mudah membangun hubungan dengan konsumen. Yang keempat, kesempatan personalisasi produk sesuai karakteristik konsumen. Dan yang kelima, mendapat profit banyak dalam waktu singkat. Perbedaan direct marketing dan digital marketing di sini adalah internet marketing adalah upaya pemasaran yang dilakukan menggunakan internet. Sementara itu, digital marketing tidak wajib menggunakan internet. Segala upaya pemasaran yang menggunakan teknologi digital sudah dapat dimasukkan dalam digital marketing. Contohnya seperti tadi, FB ads, Google ads, dan yang lainnya. Kesimpulannya, internet marketing merupakan bagian dari digital marketing. Merupakan bagian dari digital marketing, namun tidak semua yang disebut sebagai digital marketing merupakan bagian dari internet marketing. Seperti dikutip dari WebFX, digital marketing memiliki cakupan yang lebih luas sehingga dapat disebut sebagai payung dari internet marketing. Saya kembalikan lagi kepada Nabila. Baik, terima kasih Sabrina. Mungkin sini sudah sampai slide terakhir ya untuk kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengertian dan beberapa kesalahan digital marketing yang sering terjadi dan dapat menghancurkan bisnis. Selain itu, ada kesalahan yang dianggap sepele, namun ternyata juga memiliki dampak yang cukup besar, yaitu tidak mengoptimalkan penggunaan sosial media, diantaranya adalah mengabaikan respon dari saran dari konsumen, membeli followers, atau request palsu, dan masih banyak lagi. Selain menerapkan strategi digital marketing, penggunaan aplikasi akutansi online juga bisa perlu dipertimbangkan ya, karena hal itu akan memudahkan kita dalam mengelola keuangan suatu bisnis dari perusahaan. Lalu pengelolaan yang mudah dan praktis akan menghemat waktu dan tenaga, sehingga kita akan lebih fokus terhadap rencana penggembangan bisnis. Oleh karena itu, dengan bantuan software akutansi yang terpercaya, kita bisa menyusun laporan keuangan secara mudah dan akurat. Salah satu software akutansi yang dapat kita gunakan yaitu ada jurnal. Jurnal merupakan software akutansi online dengan berbagai macam fitur yang memudahkan proses akutansi. Mulai dari pembuatan laporan keuangan, menghitung biaya, dan pengelola stok dan pelaporan pajak menjadi lebih mudah. Mungkin sebelum kita tutup presentasi dari kelompok kami, kami akan membuka sesi tanya-jawab, yang akan ingin bertanya maupun menambahkan, boleh, silakan. Silakan yang mau bertanya. Mau lain, boleh, silakan. Ini setia Budi Kanda nggak ada ya? Iya Pak, nggak ada. Kayaknya lagi nggak tahu kemana, nggak bisa masuk. Oke, silakan yang mau bertanya. Itu Risa Wajah, udah masuk tuh Risa? Risa Wajah, udah masuk tuh Risa? Aduh, Risa Wajah, udah masuk. Benar ya, tadi beberapa bahasan tentang digital marketing dan konvensional marketing. itu luar biasa, luar biasa ininya, pembahasannya. Nggak tahu, kalau sekarang produk-produk apa yang efektif ya, yang efektif dengan digital marketing, atau produk-produk apa yang efektif dengan konvensional marketing, menurut kalian, semuanya sudah efektif menggunakan digital marketing, atau masih ada yang menggunakan konvensional marketing? Kira-kira bagaimana? Ini saya googling-googling itu menemukan sekitar 205 juta yang menggunakan internet. Jadi ada 205 juta itu sekitar 73 persen ya, pengguna internet. Jadi masih ada sekitar 27 persen yang belum menggunakan internet. Nah ini mungkin juga perlu dipertimbangkan bahwa tidak semua target market itu dipromosikan dengan menggunakan internet. Tadi kelebihannya sudah dibahas, digital marketing dan konvensional marketing ya, maksudnya direct marketing dan sebagainya. Kira-kira efektif yang mana antara digital marketing dan konvensional marketing? Mungkin bisa dijawab sebentar saja ya. Silahkan kelompok empat jika mau menjelaskan lebih lanjut. Apa yang Anda rasakan, manakala Anda mendapatkan promosi secara digital? apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya gitu dibandingkan dengan yang konvensional marketing? Kalau Anda dapat email, dapat pesan WhatsApp, promosi gitu ya, itu Anda sangat welcome, respon, atau biasa saja, atau agak kurang nyaman. Oke. Kalau Anda banyak dapat promosi di WhatsApp gitu ya, Anda nyaman nggak? Anda dapat blasting, itu promosi banyak banget gitu ya, nggak kenal juga gitu, tiba-tiba masuk gitu. Kadang-kadang juga orang melaporkan ya, itu bisa di-block gitu ya. Nah, itu salah satu kekurangan yang digital itu, kenyamanannya kurang. Meskipun coverage-nya, biayanya sangat murah, kemudian waktunya ya, bisa kapan saja. Tapi ada hal-hal yang tidak didapatkan jika promosi itu dilakukan menggunakan konvensional atau dengan promosi yang tidak blasting begitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan jenis bisnisnya seperti apa. Ya, mungkin untuk sekedar mempenetrasi pasar, menyampaikan informasi, itu pakai digital juga cukup efektif ya. Namun harus ada namanya CRM ya, Customer Relationship Management, CRM, CRM, itu harus dibangun karena setelah itu ketika orang ingin mengetahui lebih lanjut, orang ingin bertanya, orang ingin berkonsultasi, orang ingin mendalami lebih lanjut tentang sebuah produk, nah, itu harus ada ininya, medianya, harus ada penyalurannya, harus ada channelnya. Nah, mungkin native-nya sekarang, anak-anak sekarang itu lebih suka menggunakan marketing ya, internet gitu. Cuman bagaimana membangun platform, sistem informasi atau channeling untuk marketing itu, meskipun dia online digital, tapi senyaman kayak orang datang langsung ke customer service. ya, suasananya nyaman, indah, apa, ucapan atau sambutan dari telemarketing atau dari admin yang menyambut para pengunjung di internet itu, itu bisa senyaman ketika orang itu menghadiri di customer service. Nah, belum lagi orang-orang yang agak gaptek, yang mungkin tidak selancar Anda ya dalam mengakses petunjuk di internet ya, mengeksekusi tombol mana yang harus dipencet, mana yang berikutnya, itu juga perlu dipikirkan tingkat kenyamanan dan kemudahan ya. Bentar, saya ingin meng-sharingkan sebuah materi ya, sebuah materi yang sangat penting bagi Anda berkaitan dengan petisan pembelian ya, nah ini berkaitan dengan tadi, apa, bagaimana marketing itu dijalankan baik konvensional maupun digital ya, karena apa, karena perilaku pembelian itu komplek ya. Nah, itu ya, saya lihat lagi ke atasnya, materinya perlu anda perhatikan ini, gaya hidup dan sebagainya, usia pembeli ya, faktor demokrasi dan sebagainya, itu juga sangat terpengaruh kepada perilaku pembelian. Ya, perilaku pembelian, ini perilaku pembelian, itu ada beberapa hal yang berpengaruhi, yang pertama adalah budaya. Kalau budaya orang Indonesia apa, kira-kira yang Anda pahami, yang Anda rasakan, atau Anda sendiri memiliki budaya apa, kira-kira berkaitan dengan belanja. Budaya ikut-ikutan teman enggak? Budaya terpengaruh sama orang lain enggak? Budaya menganalisa produk terjadi enggak? Budaya-budaya itulah yang penting perlu kita perhatikan. Karena Indonesia ini adalah sosial komunal, punya behavior perilaku yang cukup unik gitu ya. Nah, karena itu budaya ini penting ya. Saya lihat, selain budaya ada faktor budaya, kemudian ada sosial, pribadi, dan psikologi. Kepribadian juga berbeda-beda satu orang dengan orang lain. Kalau yang daerah marketing tadi, harus perhatikan bagaimana pribadi seseorang. Ada orang yang suka ngobrol, ada orang yang enggak suka ngobrol, ada orang yang suka nipis poin, ada orang yang dia sangat ilmiah atau sangat teliti, dia akan banyak nanya. Ada orang yang psikologinya lagi tidak fit, tidak happy. Itu bagaimana kita mengkomunikasikan hal itu ya, secara direct marketing maupun secara digital marketing. Nah, masing-masing faktor ini memberikan keseluruhan yang berbeda ya. Nah, ini perlu Anda pahami dengan serius ya, bagaimana faktor-faktor pembelian konsumen ini akan mempengaruhi baik secara digital marketing maupun secara konvensional marketing. Bagaimana keputusan itu dibuat oleh calon pembeli? Keputusan itu dibuat melalui beberapa aspeknya. Pertama, pengenalan akan kebutuhan, tingkat kebutuhan. Jadi, seseorang mengeksekusi pembelian atau tidak itu bergantung the degree of needed, tingkat kebutuhannya. Nah, setelah ada tingkat kebutuhan yang cukup tinggi, dia akan mencari informasi. Informasi cari tentang barang atau produk atau layanan yang dia butuhkan. Berikutnya, dia akan mengevaluasi alternatifnya. Ada enggak alternatif lain yang berkaitan dengan produk itu. Baru kemudian dia memutuskan untuk membeli. Dan berikutnya yang lebih penting adalah bagaimana perilaku pasca pembelian. Jadi, tadi promosi konvensional maupun digital marketing itu, itu harus juga mempertimbangkan sampai pasca pembelian. Makanya perlu tadi channeling, perlu sarana, wadah untuk bertanya, untuk komplain, dan sebagainya. Bahkan kalau perlu, kalau mau ganti barang, komplain, reject barang, itu juga perlu dilakukan karena itu bagian dari kita menangani perilaku pasca pembelian. Jangan sampai kita hanya promosi di awal saja. Begitu laku, sudah saja kita berhenti. Dan itu berdampak berakibat kepada brand dari produk kita, dari layanan perusahaan kita. Itu kurang bagus. Dalam proses marketing itu ada konsep namanya adopsi atau penerimaan dari produk kita. Penerimaan dari informasi promosi kita. Jadi, dari promosinya saja, ini diterima enggak sih? Informasi promosi yang kita sebarkan itu diterima apa tidak? Anda bisa merasakan enggak ketika Anda diterima oleh lingkungan tempat Anda main? Kayak kemarin Anda mungkin lebaran ya, Anda ke sebuah keluarga atau apa, Anda merasa diterima itu ngerasa enggak orangnya cair, hangat, atau dingin? Kalau dingin berarti enggak diterima ya. Semacam itu kira-kira ketika kita promosi gitu ya. Makanya kadang-kadang saya juga agak kesal juga kalau yang promosi itu menjemukan, membosankan, dan cenderung memaksa gitu ya. Itu enggak bagus. Bagaimana Anda menikmati daya tarik? Karena proses adopsi itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tingkat kesadaran. Jadi orang mengadopsi itu kalau dia memang menyadari bahwa produk atau informasi yang diberikan itu berguna, bermanfaat bagi dia. Makanya konsep pemasaran yang bagus adalah mengedukasi. Saya ulangi lagi ya, mengedukasi. Mengajarkan, memahamkan, bukan menjual. Jadi orang marketing itu mengedukasi. Baik edukasi kebutuhan, kepentingan, manfaat kepada orang lain. Membangun kesadaran. Jadi mengedukasi. Sekali lagi ya, bukan memaksa. Bukan intinya yang penting barang laku jual dapat uang. Bukan. Setelah itu mungkin orang merasa rugi, merasa menyesal beli, itu juga bisa terjadi. Kalau dia enggak paham manfaatnya edukasinya. Misalnya membeli nutrisi, barang-barang herbal. Mungkin sekali minum, dua kali minum, tiga kali minum, mungkin enggak terasa manfaatnya. Kalau dia tidak paham, dia akan berhenti membeli. Tapi kalau dia paham, akan reorder kembali, akan pesan kembali. Itu mengedukasi. Jadi sebetulnya barang yang dibeli itu kalau yang betul itu adalah orang yang memang merasakan manfaat dan membutuhkan barang itu. Beda dengan orang beli karena ikut-ikutan, karena mungkin lagi tren dan sebagainya. Itu tidak long term. Tapi kita ingin membangun bisnis yang long term. Yang kedua, setelah orang paham, orang mengerti, memahami, dia akan minat. Minat untuk membeli, minat untuk memiliki. Karena dia paham, sadar akan manfaatnya, dia berapapun akan dibayar. Karena dia minatnya tinggi. Jadi minat tinggi atau tidak itu tergantung dari pemahaman, dari kesadarannya. Ini yang harus kita sadari. Jadi jangan sampai Anda itu karena produknya sudah oke, keren, bermanfaat, pasti minat nih orang. Itu belum tentu. Kalau orangnya tidak sadar, tidak mengerti, tidak memahami manfaatnya, bisa jadi minatnya rendah. Jadi minat penting. Setelah itu orang berminat, orang akan melakukan evaluasi. Membanding-bandingkan harga dengan manfaatnya. Membanding-bandingkan harga dengan produk lain. Manfaatnya juga. Kemudahannya. Kemudian untung ruginya. Kemudian apakah ada pemeliharaan yang sulit atau tidak. Kemudian bagaimana nanti membayarnya kembali. Kalau kita butuh ulang. Pesannya muda atau tidak. Kalau komplain sulit atau tidak. Itu akan di evaluasi oleh mereka. Mereka akan melihat bagaimana evaluasi dari para pembeli pengguna sebelumnya. Bintang berapa? Bintang 1, 2, 3, 4, 5, atau bintang 7. Itu akan menjadi bahan evaluasi. Sekarang di era digital ini evaluasi itu semakin transparan. Semakin kencang. Dilapkan oleh Anda punya pengalaman sendiri. Ketika beli GoFood atau beli Sopi. Lazada beli pakaian. Anda memberikan bintang berapa. Itu evaluasinya cepat sekali. Di era digital itu sangat kencang. Makanya di era digital ini tidak bisa main-main. Kalau tidak bagus, tidak akan long-term. Karena akan viral. Itu bedanya yang digital sama konvensional itu. Kalau digital itu bisa viral. Kalaupun dia sederhana tapi bermanfaat, dia juga viral. Dan orang juga akan tahu apa manfaat dan kenapa itu viral. Setelah mengevaluasi, si pembeli atau user ini akan mencoba untuk membeli. Namanya pes order. Mereka akan membeli pes order. Pes order itu dia akan merasakan pertama kali. Makanya kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jadi bagaimana membuat pesan pertama itu menggoda. Itulah pentingnya tampilan, itulah pentingnya komunikasi, itulah pentingnya menyampaikan edukasi di awal supaya benar-benar menggoda tampilan produk yang kita jual itu. Kalau produk yang kita jual ini tidak menggoda, tidak memberikan kesan yang luar biasa, ya berikutnya orang tidak tertarik. Salah satu yang faktor penting adalah membangun komunikasi dan engagement. Setelah mencoba, jangan berhenti sampai di situ komunikasinya. Kalau Anda berjualan, terus lakukan jalan komunikasi even dia sudah berbelanja. Even dia sudah membeli 1, 2, 3, tetap jalan komunikasi. Tapi komunikasi ini sebetulnya mahal, enggak berat, enggak ya. Tapi saya merasa sendiri juga jujur ya. Memang komunikasi itu berat. Kalau enggak penting-penting amat, ngapain kita membangun komunikasi? Itu kerasa ya. Kok berat ya mahal komunikasi itu ya? Mungkin kita harus membangun kebiasaan yang selalu menyapa orang, selalu perinisiatif, melakukan interaksi. Nah ini, budaya ini dibelihara oleh orang luar, oleh orang Jepang, oleh orang Amerika. Waktu saya di sana, di Amerika itu padahal saya orang asing itu selalu disapa oleh tetangga apartemen saya. Bayangkan. Mereka enggak kenal kita, mungkin juga bukan target market dia. Tapi mereka selalu menyapa menjadi budaya. Hai, how are you? How are you today? Itu menjadi budaya. Kita ini sama teman sekelasnya kadang-kadang enggak menyapa. Ketemu ya, diem-diem aja sampai pulang kuliah kita enggak ngobrol. Ini perlu kita ubah budaya kita ya. Mari kita sama-sama kita merubah budaya. Karena kita memasuki dunia ini. Dunia apa? Dunia namanya sekarang globalisasi ya. Era global, era digital ini global. Kalau kita tidak ramah, kalau tidak menyapa, maka market di Indonesia yang tadi saya bilang 205 juta 73 persen itu, itu akan disapa oleh pedagang-pedagang dari Cina, dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa, dan sebagainya. Terus Anda akan kebagian pasar yang mana kalau begitu. Kalau semua pasar kita disapa oleh mereka. Saya kemarin melihat bagaimana Google itu secara aktif melakukan penelitian perilaku market dari big data yang dia miliki. Dia akan menyapa kita dengan baik, dengan malis, dengan sesuatu yang menyentuh emosi kita. Dia akan menyapa itu. Sementara kita, wah, buru-buru mendalami itu, menyapa aja kita masih berat. Makanya kita selalu menyapa. Kalau di awal kuliah saya selalu menyapa bagaimana kabarnya dan sebagainya. Karena itu bagian dari membangun engagement, membangun komunikasi. Supaya Anda tidak ariskan, tidak ada kendala kalau mau tanya, mau berbicara, mau berpendapat, silakan. Feel free. Di perkulian itu adalah kelas forum ilmiah. Kita bebas berpendapat, kita bebas berbicara. Dan anehnya ya, orang Indonesia itu dikasih kebelasan berbicara, tidak mau berbicara. Tapi kalau tidak selalu berbicara, malah pada komplain ya, protes. Suatu yang malah harja kita tidak berpendapat, malah kita protes. Kepada pemerintah, kepada perusahaan, dan lain sebagainya. Tapi di giliran di forum, harus bicara berpendapat, malah enggak ada yang berpendapat. Nah, ini fenomena yang menarik dari masyarakat Indonesia. Makanya dipelajari oleh Google, namanya big data. Saya akan mendalami dalam penelitian nanti pakai learning machine, mesin learning. Saya akan mempelajari bagaimana karakter orang Indonesia. Ya, menarik kan? Artinya kalau orang Indonesia jarang berbicara, ya sudah dikasih cerita saja. Dikasih testimoni saja. Kasih kisah-kisah yang indah-indah saja terpengaruh orang Indonesia. Karena enggak mau bertanya, enggak mau menganalisa. Makanya model promosi Indonesia adalah apa? Para artis itu suruh bertestimoni. Terpengaruh dengan para artis itu. Kenapa enggak bertanya, tidak menganalisa, tidak mencoba. Ini mungkin agak beda dengan Indonesia. Orang Indonesia tidak terlalu suka mencoba. Percaya saja dengan para publik figur. Nah, menarik ya. Nah, baru setelah itu orang itu akan mengadopsi. Mengadopsi setelah dia merasakan produknya, manfaatnya, dan sebagainya. Dia akan mengadopsi hal-hal itu. Nah, ini hal menarik. Ketika dia sudah mengadopsi, dia sudah nyaman, dia sudah menerima, maka lebih lanjut dia akan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Nah, itulah bagaimana perilaku pembelian konsumen. Nah, ini ada tipe-tipe konsumen. Yang pertama adalah dia tipenya inovator, penemu. Penemu itu gimana? Dia orang yang selalu mengeksplorasi. Nah, Anda termasuk yang suka mengeksplorasi enggak? Wah, ada makanan baru nih, guys. Keseru kayaknya dari wujudnya, dari bentuknya, besarnya. Rasanya kayaknya keren. Nah, itu orang-orang yang selalu mencari produk-produk baru. Kalau ada Pak Sultan, wah, langsung ngabring. Wah, datang semua Pak Sultan. Dibilangkan di status Anda. Itu para inovator, penemu yang selalu mencoba hal-hal baru. Contohnya apa ya sekarang? Kata-kata bestie. Ini apa sih artinya bestie itu ya? Menarik sekali. Kalau bestie, ini keren ini produknya. Ini bestie, ini artinya apa sih ya? Menarik banget. Jadi saya nanya-nanya juga itu bestie. Oh, bestie itu best friend kali ya? Kalau bestie-nya, sudah dikasih bestie itu berarti wah, trust-nya tinggi. Jadi kata-kata apa namanya, namanya formal, informal, atau saya namanya barbaya. Itu sangat penting ya. Bahasa yang verbal ya. Verbal ya. Verbal dan non-verbal itu penting sekali ya. Jadi istilah kosa kata itu penting sekali. Menandakan kedekatan dan tingkat trust yang tinggi ya. Berikutnya pengadopsi awal ya. Setelah ada inovator yang menyampaikan, oh ini keren ya, datanglah orang gelombang berikutnya pengadopsi awal. Oh iya kaknya, coba deh, coba, coba. Mereka merasa terinspirasi oleh para inovator tadi, para penemu ya. Penemu produk awal. Oh ada pengadopsi awal. Itu mereka yang orang awal-awal yang mengkonsumsi. Nah mereka cocok nanti disuruh bikin testimoni. Karena dia akan mempengaruhi para mayoritas awal yang akan rame-rame membeli produk itu, itu dipengaruhi oleh para inovator dan para early adopter. Pengadopsi awal. Kayak dulu ada namanya blackberry gitu ya. Kemudian sekarang mungkin masuk ke metaverse dan sebagainya ya. 3D dan sebagainya. Itu mulai ada pengadopsi awal. Nanti lama-lama orang bikin rumah itu enggak pakai tukang, pakai mesin cetak 3 dimensi, printer 3 dimensi, bikin temboknya. Bikin kursi printer 3 dimensi. Semuanya printer 3 dimensi ya. Nah kita nanti kerja apa tetangga kita itu ya. Nah mayoritas awal akan mengikuti para pengadopsi awal ya. Karena sudah yakin dia diceritakan, dikasih testimoni oleh para pengadopsi awal itu. Makanya perlustester dan sebagainya itu adalah termasuk pengadopsi awal untuk mempengaruhi mayoritas awal. Orang yang berbondong-bondong pada awal-awal produk itu dilaunching. Makanya pada saat awal-awal itu biasanya bikin event. Bikin pameran, bikin exhibition dan sebagainya. Nah baru mayoritas awal akan diakiti oleh mayoritas akhir. Itu yang mereka, oh agak pertama ragu-ragu, belum yakin. Tanya-tanya lagi, dievaluasi kembali. Lama-lamanya, oh ya kayaknya butuh beli ya. Nah ada juga orang yang lambat ya, yang memang orang yang jarang mengikuti perkembangan produk dan sebagainya. Komunikasi, baik itu konvensional maupun itu digital, itu menyasar semua ini. Terutama para inovator, para pengadopsi awal ini, sangat perlu disasar oleh promosi digital dan konvensional itu. Kalau yang awal-awal itu biasanya digital. Digital itu sangat cepat berpengaruh kepada para inovator dan pengadopsi awal. Mereka orang yang selalu namanya kurius. Mereka selalu punya tingkat kurius yang tinggi. Mungkin uang sakunya agak berlebih kali ya. Tabungannya agak lumayan jadi penasaran, kurius. Pengen mencoba bagaimana ini rasa bakso, rasa mie ayam. Rasa bakso dalamnya mungkin ada durian gitu ya. Bakso durian. Enak enggak ya bakso durian ya? Gurih manis gitu kira-kira. Gurih, pedes, asin manis. Dalamnya durian kira-kira enak enggak ya? Durian montong dari Medan gitu ya. Wah keren juga kali ya. Kalau bakso dalamnya durian itu asik juga ya. Ada manis-manisnya itu mungkin bisa juga dicoba. Itu bisa jadi inovasi ya. Nanti bisa dihakikan ke Kumham ya. Jadi bakso durian gitu. Coba saya bingung tahu juga kalau ada produk semacam itu luar biasa ya. Bakso dalamnya ada buah-buahan yang fermentasi barangkali ya. Itu akan sangat keren, akan sangat menarik bagi para pengunjung ya, para user. Nah, dari sekalian ini adalah berbagai hal yang harus kita pahami dalam konsep digital marketing maupun konvensional marketing. Kenapa? Karena dalam digital marketing dan konvensional marketing intinya kita harus menyasar jelas seperti apa? Type of our customer. Type of our market. Itu kita harus paham betul, harus tahu betul. Kalau kita tidak tahu, sasaran, konten-konten yang kita buat juga tidak akan menyasar dengan sangat tepat dan dengan sangat elektrik dan efisien. Mungkin itu tambahan dari saya karena tadi enggak ada yang nanya dan saya nanya juga enggak ada jawab. Jadi saya jawab sendiri akhirnya ya. Oke, jadi itu adalah bagian dari penjelasan tentang bagaimana konsep digital marketing dan konvensional marketing itu menyasar kepada perilaku pembelian atau perilaku pelanggan. Jadi itu harus dipahami. Makanya sekarang ini consumer behavior itu menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia marketing. Dan sekarang ada alat canggih pakai big data, artificial intelligence, kita bisa menangkap, menyimpulkan seperti apa? Consumer behavior itu. Kalau kita terlambat memahami consumer behavior, jadi produk kita akan ketinggalan. Akan disaingi oleh kompetitor. Kompetitor akan membuat produk yang lebih disukai, lebih diminati, lebih diharapkan oleh customer. Mungkin produk kita sudah laku, tapi tidak tiba-tiba datang produk baru yang lebih memenuhi harapan dari customer. Nah, mereka tahu dari mana? Mereka menggali dari big data, menggunakan tool alat seperti machine learning, pakai artificial intelligence. Mereka lebih memahami, lebih tahu keinginan dari customer. Keinginan itu muncul dari mana? Dari tulisan, dari status, dari kata-kata yang berkali-kali dia unggah di internet. Nah, itulah sekarang perilaku digital ini muncul karena 205 juta penduduk Indonesia menggunakan internet. 73 persen market ada di internet. Karena itu digital marketing itu sangat penting sekarang. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, digital marketing itu harus dibuat senyaman mungkin, seindah mungkin, seseru mungkin. Jangan membosankan, jangan hanya sekali. Engagementnya di digital marketing itu kita kurang tahu. Tidak ada feedback langsung. Kalau di daerah marketing kan bisa komunikasi, bisa interaksi. Nah, di digital marketing itu kurang. Makanya harus dibuat. Namanya CRM, Customer Relationship Management. Bagaimana orang-orang yang sudah tertarik itu bisa masuk ke komunitas kita dan kemudian bisa komunikasi dengan customer service kita. Meskipun itu secara online, meskipun itu pakai chatbot, pakai robot chat. Itu penting sekarang chatbot itu. Minimal orang ketika menulis pesan, ada yang menjawab real time. Meskipun belum langsung kepada inti dari apa yang ditanya. Paling tidak ada yang merespon. Itu sudah mengambarkan kepedulian kita. Itu adalah bagian yang sekarang diharapkan, dipenuhi. Minimal kalau ada yang WA, kita jawab sekilas dengan jawaban nunggu. Mungkin mohon maaf kami sedang sibuk. Bentar lagi akan kami hubungi. Itu orang sudah senang. Karena nantinya berarti kita ada yang menanggapi. Ada yang menjawab komentar kita, pertanyaan kita, dan sebagainya. Mungkin itu, silakan jika ada yang tanya. Saya akan merekap siapa saja yang sudah menulis absen ini. Saya akan merekap ya. Yang belum menulis, silakan menulis di cat. Saya juga akan merekap yang tadi menyatakan sudah menumpulkan tugas. Saya belum, saya merekap juga ini. di catatan perkulian hari ini, sehingga saya bisa mendapatkan catatan lengkap dari perkulian hari ini. Silakan, biar ada yang bertanya. Ada yang belum menerti? Silakan, boleh ditanyakan. Curhat juga boleh, curhat. Pak, saya kemarin komplit ke perusahaan ini enggak ditanggapi, Pak. Buat masukkan bagi perusahaan itu. Silakan. Boleh komplit tentang layanan publik dari pemerintah, juga boleh. Silakan, itu bagian dari kita menganalisa, kita berlatih, mengkritisi. Mengkritisi sebuah layanan produk, baik dari korporasi maupun dari pemerintahan. Kita bisa mengkritisinya. Untuk apa? Untuk kita belajar, berikutnya kita bisa mengatasi hal yang sama. Jadi kita harus menjadi orang ilmiah yang terbuka dengan hal-hal yang permasalahan, dan kemudian kita bisa menyelesaikan itu. Ya, itulah orang ilmiah, orang yang akademik, orang yang memiliki kepedulian, memiliki sense of crisis, itu akan bisa menganalisa itu semua. Apakah ada pertanyaan? Bila tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah bisa saya eri. Dan silakan, apakah ada yang mau menulis lagi di nama lengkap dan NIM di chat? Silakan, saya tungguin. Dan nanti saya cek kembali ya email-emailnya. Mudah-mudahan semuanya sudah. Dan saya lihat sih sebetulnya cepat juga kelas ini dalam mengerjakan tugas. Itu juga cepat saya lihat dibanding kelas lain juga, perkembangannya luar biasa. Terima kasih. Tapi mungkin saya takut ada yang kelewat ya. Kalau yang mau menulis tugas, makanya saya klarifikasi. Oke, demikian kuliah suri ini. Terima kasih. Adhanallah wa'alaikum. Nasrumin Allah. Katanya gitu kalau di Muhammadiyah ya salamnya. Nasrumin Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.